Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Domes Die La Survival Jadi untuk di gameplay yang satu ini, disini Gamer School bakal kasih tips buat kalian upgrade dari segi level dan startup hero nya guys ya Disini gue kasih saran, kalau bisa kalian jangan sampai salah buat upgrade level hero nya dan startup untuk hero nya guys ya Karena itu berbahaya banget disini untuk gameplay nya, itu gak bisa kalian reset guys ya untuk level dari hero ataupun starnya Itu gak bisa sama sekali, gue udah coba cek guys ya buat kalian reset dari segi starnya sama level nya Itu gue udah cek disini, tapi gak ada sama sekali Intinya kalau di gameplay yang satu ini, kalian tuh boleh upgrade semua hero nya yang ada disini Cuma dengan catatan guys ya, kalian bakal lama banget, sumpah sih Jadi gue saranin kalian bener-bener harus tau hero apa aja yang ingin kalian pakai, yang paling inti banget guys ya Intinya yang paling inti Nah untuk yang paling inti itu minimal ada 3 hero Yang pertama buat farming, terus buat pertahanan, yang ketiga buat pengumpulan guys ya Ataupun yang lain juga guys, intinya berguna banget ya Jadi seperti itu oke, dan disini gue bakal kasih contoh dulu untuk hero yang gue pakai Disini gue udah ada hero yang legendary, namanya adalah Lee Sung Wong guys ya Untuk dari segi pembicaraannya, ini sesuai dengan bahasa dari karakternya masing-masing Kalau ada karakter yang kayak mirip orang Korea, dia bakal bisa ngomong kayak orang Korea juga guys ya Dan disini juga gue punya Akemi, Akemi ini orang Jepang guys ya Dan untuk suaranya itu juga suara Jepang Kalian bisa lihat aja guys ya Dan disini juga ada yang lain juga Untuknya intinya itu kalau yang bahasa Inggris tuh biasanya kayak orang-orang luar gitu guys ya Untuk dari segi suaranya guys ya, berbeda-beda ya Kalian bisa lihat aja disini Dan intinya disini kalian gak boleh sampai salah upgrade untuk levelnya ya Jadi juga kalau kalian upgrade dari segi starnya, itu biasanya ada yang sesuai dengan gambar dari hero-nya masing-masing Jadi kalau kalian ibaratnya startup dengan star yang mungkin gak sesuai dengan hero-nya masing-masing Alias bebas guys ya buat kalian startupin Jangan sampai asal kalian upgrade starnya, karena itu berbahaya banget Nanti gue bakal bahas cara kalian farming untuk starnya dan XP-nya juga Buat dapetin book XP-nya itu dimana aja Dan intinya sih gampang banget, kalian cuma fokus ke satu fitur Intinya guys ya itu ada di fitur eksplorasi Dimana untuk fitur eksplorasi itu sudah pernah gue bahas guys ya oke Sebelum gue mau bahas, thank you banget yang udah komen Thank you banget yang udah kasih support di channel Gamer School guys ya Terima kasih banyak buat kalian semua yang ada disini guys ya Ternyata banyak juga yang suka main gameplay untuk yang satu ini guys ya Domes Die Last Survivor Walaupun dari gameplaynya, kalau menurut gue sih agak sama Sama gameplay yang mungkin sebelumnya yang udah dibuat sama IGG Cuma beda tema doang ya Ini menurut dari gue aja guys, dan kita bakal coba farming dulu buat upgrade dari segi levelnya Kalau kalian pengen upgrade dari segi levelnya ataupun buat cara kalian dapetin dari segi booknya itu gampang banget Kalian masuk dulu ke region kayak gini Dulu disini tuh ada kayak gambar eksplorasi guys ya Kalau gambar eksplorasi itu kayak semacam gambar apa ya guys, kayak radio itu Kalian bisa lihat aja disitu guys ya Klik aja kayak gini Nah, setiap eksplorasi itu berbeda-beda Ada yang buat dapetin percepatan, ada yang buat dapetin dari segi XPnya Ada yang buat dapetin dari segi starnya Dan itu berbeda-beda ya semuanya guys ya Dan disini kita bakal coba cek Nah, kalian bisa lihat aja tuh Dapet buku XP ya Nah, jadi kalian tinggal pergi aja kayak gini Otomatis kalian bakal disuruh battle ya Kita bakal coba langsung battle Aduh, ini agak deket sama yang level 13 ya Ini kalau gue battle Oh, ada bantuannya Gue baru tau, ini tambahan ya Luat biasa sekali Mantap sekali, oke gak masalah Jadi gue bakal langsung berbaris Oke, ini dia Aduh, ketemunya yang level 13 guys Semoga aja gak ketemu ya Ini kalau ketemu sama level 13 gue bakal berbahaya sih Sumpah, gue bakal diserang guys Ini bakal coba lihat Apakah Uh, cepet banget ya Cepet banget guys, tuh Wow Ada yang naik motor tadi Oke, sudah selesai Dan kita bisa ambil untuk dropnya Nah, tuh kan guys Gampang banget ya guys ya Buat kalian ambil XP-nya Tuh Cuma disini untuk tingkatannya agak berbeda guys ya Kalau yang warna biru cuma kayak gini Nah, kita bakal coba lihat Kalau kalian pengen dapetin XP-nya dengan mudah Kalian harus battle yang kayak zombie kayak gini guys ya Buat kalian dapetin XP-nya ya Nah, kayak gini nih Nah, tuh kalian juga bisa dapetin star-nya juga yang warna biru dan warna hijau Kalau yang warna hijau itu buat common Kalau yang warna biru itu buat rare guys ya Kalau yang warna ungu buat epic Kalau yang buat warna kuning itu buat legendary Jadi untuk startup-nya itu berbeda-beda guys ya Gak semuanya sama Ini kalau kalian farming Kalian habis-habisin aja disini untuk energinya Dan jujur aja guys ya Energinya ini Gimana ya? Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue ya guys ya Untuk energinya Itu kayak semacam Kayak gak habis-habis Kayak ada regenerasinya juga guys Kalau menurut gue guys ya Padahal untuk Item yang buat menambah dari segi energinya Gue itu banyak banget Kalau kalian ingin lihat Nanti gue bakal kasih lihat buat kalian guys ya Itu ada ya Oke Kita bakal coba langsung aja Battlin lagi Ini dia Ntar dulu guys Nah, habis Selesai Nah, kita bakal coba cek ya Untuk item penambah dari segi stamina-nya Kalau gak salah ada disini Seinget gue sih Nah, yang kayak gini nih Ini kayak makan-makan kayak gini nih Buat menambah stamina guys ya Dan ini gampang banget sumpah sih Dan gue banyak banget guys Dengan stamina gue itu Yang gue keluarkan Itu sehari paling sampai 900 Dan itu cuma mentok sampai segitu Sumpah sih Gue gak pernah sampai Bener-bener lama banget ya Buat main gameplay yang seru nih guys ya Ya, kalian juga tau sendiri guys ya Karena gue juga main gameplay yang lain juga Tapi Kalau masalah untuk farming Gue bener-bener bakal habis-habisan Gue bakal habisin semua XP-nya Bener-bener gue bakal habisin Kayak kemarin ya Kemarin tuh gue Bener-bener full sehari Buat battle di CD guys Di eksplorasi Sumpah sih Buat dapetin XP-nya Ya, walaupun dari segi level up-nya itu Gak terlalu banyak banget guys Ya, paling cuma naik 1 level 2 level Udah itu aja Walaupun gue dari segi farming itu Banyak banget ya Kita bakal coba battle disini Ini legendary ya Aduh Oke, kita bakal coba battle disini Ini kayaknya lebih gede sih guys Tapi kita bakal coba aja guys ya Oke Dan ini dapet hadiah soalnya Bisa 2 kan? Oke, bisa 2 Nice Kita bakal coba ya Oke, gue baru tau ini bisa 2 Biasanya gue battle itu cuma 1 guys Ibaratnya 1 orang doang ya Tapi ini 2 orang Enak sih Oke Ada Lee Song Wong ya Dan ini gue dapetnya Itu hoki-hoki-an guys ya Oh iya, gue belum coba spin ya Kayaknya gue belum coba spin sih Ibaratnya gue kasih tunjuk kalian buat spinnya itu kayak gimana Ataupun ya Tapi hoki-hoki-an guys ya Kalau gue bahas gimana caranya gue dapetin ya I don't know guys ya Karena gue bukan developer gitu Buat dapetin hero secara percuma-cuma kayak ibaratnya gue dapetin legendary dengan gampangnya Itu gak bisa guys ya Harus ada yang ibaratnya gue korbankan gitu Kita bakal coba lihat dulu Kita bakal coba cari Ini dia Jadi kalian dikasih jatah sehari gratis itu 6 kali Cuma untuk gratisnya itu dijedi jeda guys ya Jadi kalian bisa spin sekali Itu ada jedanya gue kurang tau guys ya Gak lupa sih ibaratnya untuk jedanya itu berapa jam gitu Oke dapetnya kayak gini tuh Nah kalau kayak ibaratnya dapetin item kayak gini Senjata kayak gini Ini gunanya buat kalian upgrade dari segi skillnya ya Nanti gue bakal kasih lihat aja tenang aja Kita bakal coba kembali lagi Nah ini Oh 4 menit Kirain gue berjam-jam guys Ternyata 4 menit guys ya Dan kita bakal coba spin yang cari lanjutan Dimana gue dapetin hero legendarinya itu ada disini guys ya Dicari lanjutan ya Kita bakal coba ya guys ya Oke Kemain kalau gak salah gue pake diawonya sih Sumbah buat spin guys Dapetnya apa sih Nah Nah Tampak dapetnya kayak gini Ini Angela gue udah punya guys Sumpah sih Untuk elenja Angela ini gue udah punya ya Angela gue udah punya sama sekali Udah punya Kita bakal coba spin lagi Nah kayak gini guys Dapetnya oke-okean Gue bakal coba sekali lagi ya Tapi gak kayak gini ya Kita bakal coba sekali lagi Oke please lah Dapet lah legendarinya itu lagi Nanti gue bakal bener-bener fokus guys Dapetnya kuning Oke Gue tadi kemen-kemen Dapetnya Will Ross ya GG gak guys Kalau buat kalian guys Bagus gak Kalau kalian ada yang pake Untuk Will Ross Kalian bisa langsung aja Komen di kolom komentar ya guys ya Karena gue belum coba sih Untuk hero yang satu ini guys ya Walaupun dari segi Startupnya Ataupun dari segi levelnya Ini gue belum upgrade sama sekali Ini bisa gue upgrade skillnya Wow Jadi kalau kalian punya karakter yang baru guys Untuk frag painnya Itu kalian bisa upgrade dari segi skillnya Mantap juga ya Kita bakal coba lihat lagi Disini kita bakal coba upgrade yang lain juga guys ya Nah buat kalian upgrade startnya Itu minimal kalian harus maxkan ya guys ya Dari segi levelnya Contoh seperti Kita bakal coba maxkin ya Bisa gak? Oke Gak cukup Ya ampun Gue udah farming capek-capek Gak cukup lagi guys Tuh Kamu bisa lihat aja guys ya Gue farming kayak gitu aja Gak cukup guys Berarti bener-bener harus farming lagi gitu kan Kamu bisa lihat aja kayak gitu guys ya Oke Kita bakal coba sembuhkan dulu Kita bakal masuk ke region Oke Sudah menang Mantap Dapet XP Oke Dapet star dan dapet XP Nah ini kayak gini khusus ya guys ya Kalau star kayak gini Buat kalian upgrade dari segi starnya Itu khusus Jadi ada Sesuai karakternya masing-masing guys ya Tapi kalau gak ada gambar karakternya kayak gini Berarti itu bebas Kalian mau start up Ibaratnya yang kelas legendary itu Siapa aja terserah kalian guys ya Jadi seperti ini sudah ada Berarti khususnya masing-masing ya Bagus juga sih Dan untuk XP-nya juga sama guys ya XP juga sama Ada yang buat khusus Ada yang buat siapa aja bisa Jadi gak semuanya itu bisa kalian ambil ya Nah ini dapet item Aduh Rai-nya dapet item doang guys Tapi gak masalah Ini cuma ngedrop doang ya Oke Nah ngebuangnya itu 50-50 guys Tapi gak terlalu banyak ya Tapi kalau mencoba lumayan Nah ini sambil kita farming Itu bisa Kita bakal coba farming disini Nah kita bakal coba Ambilin untuk XP-nya ya guys ya Oke Disini Yang mana sih Oh yang ini Ya ampun ketemu level 13 lagi guys Please lah Emang ini level 13 ya Ntar dulu guys Yang mana sih guys Yang ini kan Bener kan Oh iya ini bener Oke Kita bakal coba kesini guys ya Tapi lawannya agak susah guys Lawannya agak susah sih sumpah Oke kita bakal coba pilih squad Semoga aja gak ngerusuhin ya What Bentar 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 Ini kok 2 orang Eh 2 musuh guys ya Kok 2 musuh sih Oke oke Aman 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 Ya gak Jadi kesini guys ya Oke Mampus lu Mati lu Mati lu Oke dapet guys Mantap sekali Nah kita bakal coba lihat disini Kita bisa drop ya guys Atau baca-baca Ini sudah Kita bakal coba ambil dulu Nah dapet claimant juga Mantap sekali Dapet buah dan yang lain juga guys ya Oke Kita bakal coba kembali dulu Dan disini ada lagi Oke Udah gue ambil Kita ambil dulu Nice Ambil Dapet buah Dapet kayu Dan ini juga bisa ambil Nah jadi gitu guys ya Gampang banget guys ya Kalau kalian farming Di eksplorasi Bang sisanya itu dimana bang Apakah harus battle Di eksplorasi juga Sebenernya sih Gak juga guys ya Kalian juga bisa dapetin Untuk item dari segi XP nya Ataupun setahunnya Itu ada di toko Ataupun di store Itu juga ada ya Nah ini dia Kalian bisa beli aja disini Oke Kalau gak saja di bawah Nah kayak gini guys Kalian tinggal beli aja ya Ini lumayan nih 5000 buah nih Gue beli guys Kita bakal coba refresh lagi Nah Ada starnya juga Kita bakal coba beli Nice Jadi seperti itu guys ya Ini ada waktunya juga Kita ambil 30 menit Lumayan guys ya Buat tambah-tambah Dan ini harus ngebuang berapa 100 diamond Ya ampun guys 100 diamond Apakah bener Gue kebuang Oh iya Oh iya bener Kebuang guys ya Jangan sampai ya Oke Kita bakal coba masuk di Compain Di Compain juga ada Jadi kalau kalian pengen Farming untuk SP nya Ataupun Starnya Ya guys ya Ini disini juga ada Tuh Kalian tinggal Klaim aja disini Intinya kalian bener-bener Lalu battle Di eksplorasi Kita bakal coba Battle di eksplorasi Let's go Ini gue masuk ke Stack 2 guys Gue bisa menang Kita coba ya guys ya Level 20 19 sama 17 Ini agak berbeda Jauh sih Tapi gak masalah Guys ya Let's go Kita bakal coba Langsung aja Come on guys Come on guys Let's go Let's go Oke Seperti apa Buat battle nya Semua aja Gue bisa dapetin Bagus item nya Nah ini bisa gue auto Ya guys ya Nice banget Kalau gue main kayak gini Gue pasti pake auto Cuma yang jadi Permasalahan nya itu Ada level guys Gue gak bohong sih Adalah level ya Jadi level disini tuh Jadi permasalahan banget guys Kalau kalian ibaratnya Masuk di Compan yang lebih tinggi lagi Apakah dari kalian yang Compan nya udah masuk Lebih tinggi lagi Sekitaran Compan 3 Atau gak Compan 4 Kalau ada Kalian bisa langsung aja Comment di kolom komentar guys ya Berarti stack berapa ya Bukan stack ya Capture ya Oke Gue bakal kemana nih Gue bakal coba kesini aja guys Iya bakal kesini aja guys ya I'm my way Oke langsung Nah langsung Keluar energinya lu Puas lu Oke disini gue pake auto ya Gue langsung persifat aja guys Biar lebih enak guys Nice Ini mau pake auto atau enggak Juga sama guys Kalau main gue guys ya Oke Bentar dulu Nah udah Nah 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 Mampus lu Mampus lu Oh banyak banget Banyak banget Banyak sekali Oke mampus Oke banyak sekali guys Ya ampun Yang nyerang banyak ternyata Aduh 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 Cepet dong Cepet dong Menang 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 Oh ini belum apa-apa Ini belum apa-apa coy Oke belum apa-apa ini Belum apa-apa ini Ya ampun Oh udah Gue kira apa guys Oh iya bener udah ya Oke udah Kirain gue itu kalah ya Soalnya kan tadi kan Masih stacknya masih banyak banget gitu Untuk monsternya guys Ternyata sudah selesai ya Mantap Oke sudah selesai Jadi ini ada investigasi Oke gue bisa dapetin diamondnya Kita bakal coba ambil diamondnya Mantap juga guys ya Oke Jadi kalian bisa dapetin XP Itu ada di Z-Virus Adventure Kalau yang di Dongs Memory Ini kayaknya beda guys ya Kalau ini buat kalian dapetin setaranya tuh Ini kalau kalian bener-bener menang ya Kalian bisa dapetin setaranya juga ya Ya Satu lagi guys Gue gak lupa guys ya Kalau satu lagi itu ada di event Gue gak lupa ya Ampun I'm sorry guys ya Jadi di event itu ada seinget gue Tapi gue gak lupa ya Nah disini guys ya Ada di harian kedua Ketika kalian menyaksikan adventure Nanti kalian bakal bisa dapetin Untuk item XP nya guys ya Kalian bisa lihat aja disini oke Jadi kalian bisa dapetin itu Ada di Domes Die Utopia Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau kalian ada komenan atau bener apa Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye 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 Bye-bye